TUMBUHAN PAGES TUMBUHAN PAGES POHON Itu bisa tumbuh kembang dengan baik Sebenarnya tidak susah kita untuk menumbuh kembangkan Kita juga berorientasi pada sifat tanaman ini Tentu orientasi kita itu jelas mengenai sel matahari, sel udara, sel oksigen juga Urjan makro, terjadi makro, urjan dan mikro urjan Itu tentunya juga apa yang kita lihat sebagai sel Gabungan antara makro urjan, mikro urjan juga sel Sebenarnya sel makro, sel urjan, sel matahari, sel air juga, sel udara itu sendiri Saya melihat seperti ini, barangkali saya juga minta maaf kalau terlalu naib Tetapi hidup saya di zaman tahun berapa sekarang yang kita ketahui bersama sudah 2024 Bagai mungkin kenaifan saya ini jika saya berbicara tentang 100 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu Tentu ada sel-sel yang kualitinya itu tidak kita dapati Seperti saat tahun-tahun dimana kita sekarang masih menghirup sel-sel matahari, udara, atau oksigen dengan sangat segarnya Walaupun itu akan naib sekali ketika kita mengetahui kondisi sel-sel tersebut di tahun 1000 tahun yang lalu Adaptasi itu penting kawan banyak perubahan apa yang disebut dengan Para pendahulu kita ada revolusi dimana revolusi itu adalah campur tangan manusia Yaitu hasil rekayasa manusia untuk kemaslahan manusia dan evolusi itu sangat alami sekali Dari sel-sel terus ada perubahan oleh sebab itu Tentu tanaman ini sangat bagus di masa lalu Inilah sementara implementasi dan orientasi kita atau alibi atau hayalan saya sebagai seorang penggemar tanaman-tanaman yang unik Yang akan terus saya gali eksistensinya di masa sekarang dan di masa lalu Itulah yang saya maksud adaptasi Dan semoga kita semuanya tidak berlaku naib Tetapi kita kaji dengan hal-hal yang bersentuhan dengan sistem-sistem dan kehidupan yang modern Dan ada pembaruan-pembaruan teknologi, keilmuan yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik Baik untuk diri kita, untuk siapapun juga untuk negeri kita Indonesia Dan kita sebagai bangsa, sebagai sosok yang tidak berarti tetapi kita apresiasi akan hal itu Tumbuhan pakes yang punya ciri khas khusus Dimana pertumbuhan tunasnya, dimanapun akan seperti ini kawan Bermacam-macam tumbuhan pakes, tumbuhan pakes pohon, pakes darat, pakes batu, pakes akar biju Juga tumbuhan pakes yang lain, pakes hias dan lain-lain Pentingnya uncur ini alami dari daun-daunan ada tanah Nah seperti ini kita lihat Ya coba kita lihat Inilah sosok pakes pohon kawan Ini perlu adaptasi dan adaptasi itu memang juga Nah ini, ini juga jenis mikrobat tanah Sebab ketika ini memakan Zat-zat kering, jadi zat hijau akan Mempunyai sisa-sisa kotoran dan akan bermanfaat Untuk tanaman ini agar tetap gembur Coba kita lihat Ini adalah pakes pohon Dengan adaptasi yang baik ini Akan mampu tumbuh kembang Juga pakes akar hijau Ciri khasnya akan tetap sama Oleh sebab itu Kita belum bisa membedakan 100% 100 peratus Tentang umbi pakes pohon Juga pakes darat akar hijau Tetapi kita percaya Itu dari Pertumbuhan tanaman Dari family plan yang sama Itu kita yakini Semua perlu meditasi Sesuatu yang bersih dan jernih dan alami Dari sel-sel itu sendiri Tetapi kita juga tahu bahwa Ada tempat kandungan sel juga ada Yang disebut pensuples sel Antara matahari, air, juga oksigen Dimana tempat kandungan habitatnya Tepatnya ada sel tanah Dan kita tahu tentang itu Asal-usul Yang kita yakini tentang Sel Oksigen juga Tumbuhnya Benih-benih sel-sel Tumbuhan lumut Tentu dengan peradaban Yang terus maju berkembang Dan Sisi alami Kadang-kadang harus tertinggal Dan kita sebagai Manusia tentu harus Mengetahui akan hal itu Sehingga kita selalu Terus berintropeksi Terus mengkaji Dengan contoh-contoh yang Sangat sederhana Jadi Saya juga mohon maaf Barangkali Apa yang saya utarakan Tentang tumbuhan lumut Tumbuhan pakis Bermacam-macam pakis Habitat yang perlu adaptasi Pada tumbuhan itu Kenaifan saya ini Boleh Sahabatku sanggah Dengan sesuatu yang tentu Memberi manfaat Kepada saya Dan sahabat yang lain semuanya Ingat Ketebatasan kita Sebagai manusia Saya menyadari akan hal itu Tetapi Saya akan berbuat terus Sesuai dengan kemampuan saya Semoga Tuhan yang mahasiswa Allah SWT Telah terlalu Merahmati kita semua Di negeri kita yang sangat unik Punya sel-sel yang masih alami Juga Sharing video Saya yang sebelumnya Kita mencoba Bagaimana Tekstur Akar rambat Atau Tekstur rambatannya Memang hanya Di Merayat Di dalam media pot Atau tanah Kita akan Mengetahui Suatu saat nanti Semoga tanaman ini Terus berkembang Terus tumbuh subur Itu yang saya harapkan Itu yang saya harapkan Paling tidak ada Sampling-sampling Yang sederhana Di sinilah Saya suatu saat Semoga sehat selalu Kita semuanya Sehingga memberikan Sharing-sharing Yang bermanfaat Tentang Tumbuhan-tumbuhan Di masa lalu Tentu Kita hubungkan Dan faktor-faktor Geografis Dan faktor-faktor Semi-modem Yang tentu Akan satu sama lain Muncul Dan akan Menggerus satunya Dan kita Perlu interupsi Seperti itu Introveksi Evaluasi Yang seperti itu Hal-hal Mempertahankan Apa yang telah ada Mengembangkan Apa yang belum Ada tentu Positive thing Yang kita miliki Dulu Termasuk Dalam Cakupan-cakupan Keilmuan Yang terus Bergerak Dinamis Jangan Meninggalkan Sesuatu Yang Pernah ada Sangat Alamnya Itu salah satu Contoh tantangan Kita ke depan Bahwa Wilayah kita Indonesia Raya Wilayah Nusantara Negeri kita Memang Sangat Luar biasa Baiklah Sahabatku Tumbuhan Pages Dengan ciri khas Khusus Teksturnya Adaptasi Menjadikan Tumbuhan Seperti ini Dengan teknik Adaptasi Tentu Mampu Dibudidayakan Dengan media Tanam-tanam Tumbuhan Pages Pohon Ini juga Pages Pohon Belum Tampak Ciri khas Teh Daunnya Secara Khusus Tapi Lama-lama Akan Tampak Ciri khas Seperti ini Semoga Bermanfaat Salam Semangat Selalu Dari saya Agus Wito Channel Terima kasih selamat menikmati